Angin puting beliung di perairan atau water spout kembali terjadi di Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur. Cuaca buruk di Selat Bali sempat membuat aktifitas penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali ditutup sementara. Dari kejauhan tampak water spout atau puting beliung yang muncul di perairan berada dekat dengan kapal penyeberangan di Selat Bali, Banyuwangi. Angin ini terus bergerak di atas perairan. Water spout terjadi pada selesai siang saat cuaca di Selat Bali dipenuhi awan kumulonimbus yang tebal. Beruntung peristiwa yang terjadi sekitar 10 menit ini tak sampai menimbulkan kerusakan. Menurut BMKG Banyuwangi, fenomena water spout terjadi akibat tingginya pertumbuhan awan kumulonimbus di atas Selat Bali. Ini adalah dampak dari puncak musim penghujan. Relatif singkat, hanya berkisar 10-15 menit. Berbahaya enggak, Pak? Berbahaya, pada saat terjadi water spout berbahaya karena kan itu pusaran angin kan. Dan bersifat merusak juga, terutama untuk kapal-kapal. Setelah dilanda puting beliung, Selat Bali kemudian dilanda hujan deras sehingga otoritas pelabuhan Ketapang akhirnya menutup sementara aktivitas penyeberangan. Hujan lebat juga menyebabkan banjir di sekitar res area Kecamatan Glenmore. Sejumlah kendaraan yang sedang parkir sempat rendam beberapa jam. Taufik Hardiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur.